Halo, Assalamualaikum Saya lanjutkan memasak ya Ini ada kuah ikannya Belum saya masak Dan Cotokan Ini air untuk Kuah ikannya sudah mendidih Masukkan Keprean jahit sama bawang Terus ini Kepala sama Kepala sama tulangnya Masukkan Biar meresap Dan lanjut Masak Cotokan Ini cotokan Bumbunya aku masukkan semuanya saja Tadi Tawang putih Tawang bumbay Tawang Tawang ikannya aku masukkan Ini untuk kuah Apa Kuah ikannya Masak dengan api kecil Tambahkan Tambahkan Miju Arak beras Kalau ada Kalau tidak ada Tidak apa-apa Miju Arak beras Biar tidak Amis Masak dengan api kecil saja Kuahnya Ini masak ala Taiwan Tapi ala Ala saya AC Tawang 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 masukkan ikan terinya ikan teri ikan teri kalau ditambahkan ikan teri itu mudah sedap ya tambah sedap kayak gitu bisa kalian coba ya siapa tahu tak ada yang suka untuk sebagian orang yang menonton video saya ya videonya saya itu ya sekitar sehari-hari yang saya di Taiwan ya saya juga tidak ada libur karena saya tinggal sama nenek jadi saya tidak ada libur lagi pula saya juga tidak suka libur-libur bersama ke sini ya gitu ya kontennya ya sehari-hari di rumah juga kesehatan saya disini nah ini sudah terus masukkan tokamnya agak terisik ya karena atau sedikit air tapi aku cuci tokamnya dosen dulu ya tokamnya biar agak-agak menghuni ini memasukkan juga jadi satu menu kalau tokan kalau dimasak tokan tokam itu eh nggak ada rasa ya kalau ditampur-tampur satu menu saja kita akan banyak seperti ini airnya kita mulai harun masukkan ini masukkan kau pantas terus masukkan ini tadi irisan bawang pre ada seledri ada sedikit putih aku campurkan barangnya jangan terlalu banyak ya ini tadi kan ada shiohikan ada ikan perunya itu kan ada agak-agak lumayan asing tambahkan tambahkan hoyo hoyo itu salas tiram hoyo sedikit tambahkan waisu tambahkan sedikit gula pasir tambahkan sedikit gula pasir kebetulan aku ada minyak wijen tambahkan minyak wijen untuk bau harum bau harum bisa dibobain untuk kalian yang di taiwan terus tambahkan jangan lupa ini tadi ya aku bilang apa bumbu andalan saya ya di taiwan bumbu salsa jiang selesai selesai nah seperti ini bentuknya ini tuh kayak ampas itu loh kelapa kelapa paru gitu loh rasanya ini juga bisa dibuat untuk kauru bumbu kauru bumbu sapi nya taiwan gitu ya gitu saja pakai api kecil ya masaknya biar bumbu nya meresap wow ini bisa untuk cati lauk tiga hari gak apa-apa dimasukkan di kulkas itu tidak basi ya sekali masak kayak gini ini kan yang makan aku sama nenek tapi neneknya juga sedikit kan makan minyak tokan kayak gitu loh yaa begitu cara masak saya guampang boleh dicoba untuk yang suka dan untuk kalian yang suka tambahkan itu cabai rawit ya kalau suka pedas untuk kalian ya tak apa-apa cabai rawit itu kan ada vitamin C nya banyak untuk kekebalan tubuh juga bagus ini ya menu hari ini simple guampang ya kuah ikan lautnya bumbunya ya juga simple tadi aku udah jelaskan ada jahe bawang putih sama irisan daun bawang peri tambahkan sedikit raiso sama garam ada mijo arak beras itu tambahkan sedikit kalau gak ada yang gak apa-apa mijo itu gunanya untuk biar menghilang bau amis dari ikan merah gitu nah terus ini yang aku bilang cootokan dalamnya ada ikan teri siowikan sejitu buncis tokan tahu kering ada cabai merah cabai kuning untuk lengkap saja ya nah ini sudah jadi satu menu dicoba dan tak lupa tambahkan bumbu sasajang ya sasajang bumbu jadinya taiwan sasajang kayak gitu tambah sedap dan yang satu ini telur dadar kau contah kau contah telur dadar kemangi ya bisa dicoba kayak gitu baunya sangat haru nah masak dengan api kecil saja sedang kayak gitu dan gak gosong nah itulah tadi keseharian saya disini merawat nenek masak untuk nenek umur 102 kalau tidak salah untuk tahun ini terima kasih yang sudah selalu setia berkunjung ke channel aku ayodimagetan terima kasih like, komen, subscribe-nya sampai jumpa di video saya berikutnya semoga bermanfaat juga terhibur dan ini semua juga untuk kenangan saya jika nanti sudah pensiun jadi TKW di Taiwan dah gitu saja terima kasih untuk semuanya salam sehat salam sukses untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati